Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi faqahafiddin Walakibatulilmuttaqina Walaudwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amya wal mursalin Sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan bil lisani Yafkahu qawli la hawla wala quwata illa billah La hawla wala quwata illa billah La hawla wala quwata illa billah Hilalil azim Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada subuh kali ini kita diberikan Allah ta'ala taufik hidayah Diberikan umur sehat walafiat Diberikan Allah ta'ala kekuatan iman Dan anggota badan kita Sehingga kita bisa kembali Melaksanakan apa yang disuruh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu tadi kita sembahyang subuh Disertai lagi dengan berjamaah Di masjid yang kita cintai Masjid Bapur Rahma ini Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah ta'ala Mudah-mudahan doa kita diterima Allah ta'ala Segala amal ibadah kita Kebaikan-kebaikan kita diterima Allah ta'ala Dan dosa-dosa diampun ya Allah ta'ala amin Amin ya rabbal alamin Kita sudah masuki hari yang ke-11 Daripada bulan Ramadan Jadi jaka istilah orang menyeberang lautan itu Sudah di tangah Sudah parak di tangah-tangah lautan Sudah banyak nang ungal-ungal Sudah banyak tinggal aman Sudah sebagian Sudah terawih sudah mulai berluas Sudah mesidnya sudah Jadi padahal di dalam bulan Ramadan itu Nang paling abdal itu Makin berjauh Makin berganah pahlanya Makin abdal Malam-malamnya dan siang-siang itu Di ujung-ujungnya nang paling banyak Kelebihan-kelebihan yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun secara umumnya Seluruh Ramadan itu Adalah bagus barataan Man sama Ramadan imanan wahtisaban Gufira lahuma taqadda ma min zennih Siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dan nabi kita Allah ampuni segala dosa-dosanya Yang telah terdahulu Dan bahkan ada riwayat Nantar kemudian Waman qama Waman qama ramadhan Siapa yang beribadah Di malam bulan Ramadan Allah ampuni segala dosa Jadi Hampir-hampir semua Kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan itu Mahapusakan dosa Siangnya mahapusakan dosa Malamnya mahapusakan dosa Sehingga mudah-mudahan Kita di akhir Ramadan itu Dosa habis barataan Habis barataan Dengan berkat kita Siangnya puasa Malamnya mudah-mudahan Sampai tuntung kita Tarawihan Nah itu jadi Sehingga Malam khaira itu disebut Malam pitri Malam bersih Kemudian Jamah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali Menyambung pelajaran kita Yaitu membaca kitab Sayyirul Salikin Yang ditulis Sayyirul Syekh Abdul Sabhan Al-Falimbani Rahimahullahu ta'ana Yaitu sampai Kita kepada semalam Tentang Mengislahkan Orang Yang berkelahi Mengislahkan Mencocokkan Orang yang sedang Bermusuhan Itu luar biasa Pahalanya Nabi Bahkan itu Lebih afdal Daripada puasa Sembah yang Besadakah Dan lain sebagainya Jadi Ya jurnal semalam Seandainya kita ini Kada banyak Besi amalan Puasa Kada banyak Sembah yang Kita nang wajibnya aja Kemudian Sedakah kita Kadang-kadang Duit pacah aja Yang itu Bilang hilang Nolnya Sepanggal Artinya Nang Tepak lipit Mencacarian Sudah Nang Bajunya Ditapas Hanya ada duit 5 ribu Ini barangnya Besadakah aja Nah artinya Kita Saking kita Itu Bakhilnya Saking kita Memilih-milihnya Besadakah Harus ada Kita Bisi kelebihan Sebuting Nah Panang Melabih Daripada itu Kelebihan Bisa kita Mengurusakan Orang Sehingga Orang itu Berdamai Bisa kita Bepandir Sehingga Pandiran kita Itu Maulah orang Nang asalnya Bakalahi Ampih bakalahi Nang asalnya Orang bermusuh Tetangga Dengan tetangga ini Ampih bermusuhan Itu Alahan pada orang Yang penyembahyang Alahan pada orang Namanya Besadakah Nah itu Jadi Yang paling Kadang Mungkin kita Sudah Bisa Menguruskan Orang Misalnya Pangkat kita RT lain Pejabat lain Dan pandir kita Bisa Berarti kita harus Banyaki Sembahyang Harus Banyaki Kita Puasa Harus Banyaki Besadakah Tapi Tapi Seandainya Ada orang Nang Lain Daripada Itu Innya Bisa Menguruskan Orang Supaya Damai Terus Bisa Memandiri Nah Jadi Innya Bisi kelebihan Itu Luar biasa Sudah Kita Harusah Banyak Pandir Lagi Artinya Innya Sudah Bisi kelebihan Nang Melebih Daripada Kelebihan Kita Dan Lagi Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Laisa Bikadzabin Man Aslaha Bain Artinya Nabi Bukan Pandusta Orang Yang Meislahkan Antara Dua Orang Barakalahi Itu Maka Perkataan Itu Yaitu Kebajikan Bukan Disambat Orang Itu Berdusta Artinya Kada Dianggap Berdusta Nabi Seandainya Orang Nang Membaik Manusia Itunya Berdusta Kada Berdusta Ada Berdusta Nang Dibulihakan Nah Ini Diantaranya Artinya Berdusta Cuma Kada Berdusta Kada Dianggap Berdusta Yaitu Siapa Orang Yang Meislahkan Antara Dua Orang Barakalahi Itu Maka Perkataan Perkataan Itu Yaitu Kebajikan Jadi Perkataan Artinya Orang Mengurusakan Sehingga Orang Besalaman Sehingga Orang Itu Rakat Pulang Ini Bisa Mengurusakan Walaupun Seandainya Pandirannya Dusta Tuhan Menganggap Bagus Itu Misalnya Apa Orang Lalu Kita Kali Nyaman Melihat Seikungnya Sembah Yang Di Bandara Seikungnya Sembah Yang Sini Dilihat Ada Musuhnya Disitu Ada Ada Ketujur Gara 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 Mungkin Nuka Roko Ada Bayar Bayar Hutang Akhirnya Paham Bila Ada Di Masjid Aku Akun Meliwati Beberapa Masjid Beberapa Langgar Sampai Setengah Bulanan Ada Nyaman Hati Tupang Pokoknya Bila orang Bermusuhan Komplik Bahalus Dunia Bahalus Bila Jalan Sebelah Sini Jalan Sebelah Sana Lalu Kita Tahu Misalnya Atau Nang Bini Kisah Lagi Sambayang Disitulah Sangkal Lawan Si Ano Pas Kepa Bila Sangkal Sini Sini Handak Azen Tadahulunya Tarus Ya Urang Mahadang Sudah Mulai Jaman Sini Tadahul Mambil Mik Langsung Sambal Akhirnya Misalnya Nah Jadi Tapi Kada Dapeng Nang Kaito Misal Aja Misal Aja Misal Terlalu Banat Jadi Lalu Kita Baiki Membawa Gula Sekilo Kita Antari Dari Pian Lain Dari Si Ano Makanya Sang Ano Ada Kita Menukarkan Tadi Kita Antari Pulang Sekung Pulang Pemudal Merusakan Orang Pemudal Pandir Luara Kadang-kadang Jadi Bisa Kita Padahal Lain Padahal Kita Menukarkan Terlalu Coba Tertamu Assalamualaikum Insya Allah Dijawabnya Pian Pas Petamuan Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih Gula Semalam Lajah Ketahuan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau Jadi Jawabnya Jadi Walaupun Kita Dibulihkan Nijan Nabi Kita Dan Kata Imam Mulgazali Rahimahullahu Ta'ala Kemudian Daripada Itu Ia Menyebutkan Akan Hadis Ini Hadis Ini Menunjukkan Ia Atas Wajib Mengislahkan Akan Antara Dua Orang Yang Berkelahi Itu Dan Jikalau Dengan Berdusta Sekalipun Jadi Harus Ada Di kampung Di Komplek Nang Pintar Burusan Ini Bang Hal Apakah Hanya Sini Sini Lagi Atau Pindah Ke mana Siapa Yang Bisa Itu Harus Ada Urusannya Misalnya Sanggup Kira-kiranya Nah Misalnya Ada Harus Ada Kita Beisi Orang Itu Porok Kesini Kada Kesini Kada Pokoknya Nang Tengah Tengah Sehingga Kami Betatai Pulang Berdua Wajor Ngalih Maka Situ Isi Kekuatan Ada Disitu Anujua Situ Ada Nah Harus Ada Kita Jadi Hadis Itu Menunjukkan Ujim Ghazali Bahwasanya Wajib Mengislahkan Orang Yang Bermusuhan Kayak Apa Supaya Kita Jangan Bermusuhan Harus Ada Orang Pintar Jadi Parlo Artinya Kita Bisa Apalagi RT Misalnya Harus Bisa Burusan Neng Orang Jadi RT Mau Pangguring Siang Malam Padang Padang Pengalaman Jadi RT Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Tolong Bana Orang Wulki Bini Kadang Buru Kadang Kadang Sirena Bera Harus Ada Kita Bisa Kelebihan Kayak Itu Walaupun Kita Sanggup Kita Sarahkan Sudah Jadi Gana Pahalanya Sebab Mendamayakan Orang Ini Luar Biasa Sebab Bila Kita Kada Bada Damai Amun Orang Dalapan Dendam Sebelum Aku Mati Nakai Aku Berwasi Tolong Balaskan Dendam Ya Pemusuhan Mana Itu Diantara Wasiat Tanda Orang Sool Khatimah Berwasiat Memusuhi Pulang Bahasa Sambung Sambung Jangan Sambih Mengawad Isi Anus Itu Musuh Abah Taul Musuh Abah Taul Itu Dia Mati Nah Itu Wasiat Menandakan Matinya Itu Kada Baik Cukup Kita Haji Memusuhan Cukup Kita Haji Kalau Kalau Kita Hanya Meninggai Dunia Minta Maaf Padahal Lawan Sampai Sampai Kita Sampai Mati Dalam Keadaan Kita Bermusuh Lawan Kawan Kita Sesama Islam Juga Seikung Haji Kita Musuh Dalam Dunia Itu Mahal Langi Kita Dalam Surga Belinggang Masuk Dalam Surga Misalnya Belum Masuk Stop Kurang Kita Gara Gara Kita Belum Selesai Masalah Masalah Kalau Lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyaman Aja Urusannya Tapi Lawan Manusia Berat Pandir Kita Harus Hati-hati Kemudian Pulang Menampar Penampilingan Orangnya Apa Cang-cangang Pampar Aja Nyamannya Nampar Orang Ya Kan Itu Di pasar Sulisa Sedikit Wah Salih Apa Lahik Aja Nah Itu Kita Kadang Itu Ngalih Kita Mereka Memaah Sampai Hari Kiamat Kita Hadangi Dan Lagi Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hanya Bikitab Nabi Naman Nanya Kadang Kadang Pencaramah Tuhan Mindir Juga Guru Guru Yunus Kita Bikitab Ini Aman Aja Kehabisan Mudal Kulul Kazibi Maktubun Illa Ayyak Zibar Rajulu Filharbi Pa Innal Harba Khuda Atun Awyak Ziba Bainas Naini Faya Fayus Leho Awyuk Ziba Limratihi Fayur Diha Tiap Tiap Dosa Tiap Tiap Dusta Itu Disuratkan Dosanya Jadi Jadi Nabi Kita Tiap Dusta Itu Ditulis Dosanya Jadi Asal Hukum Badusta Itu Haram Kayak Apa Wan Bini Kalau Wan Laki Asalnya Haram Kecuali Ini Melainkan Bahwa Berdusta Seorang Laki Laki Di Dalam Berperang Maka Perang Itu Memperdayai Pertama Ujian Nabi Kita Berdusta Kita Berdusta Di Dalam Peperangan Perang Kita Harus Menang Caranya Biar Berdusta Mempengkhianat Misalnya Dalam Peperangan Yang penting Menang Kita Berdusta Misalnya Dalam Untuk Supaya Menipu Musuh Jadi Itu Dibulihakan Di Dalam Peperangan Kita Jangan Sampai Terjadi Peperangan Kalau Terjadi Peperangan Ada Tahu Ada Mendamayakan Lagi Sudah Ada Tuan Guru Siapa Tembak Musuh Sudah 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 Padahal Situ Menasihati Disana Menasihati Disana Ada Nama Hantam Di Syria Negara Perang Dahul Damai Ini Perang Siapa Haji Menasihati Hancur Berubang Sudah Nah Kenapa Berdusta Haji Dibulihakan Di Dalam Peperangan Tadi Yang Kedua Atau Berdusta Antara Dua Orang Yang Berkalahi Maka Meislahkan Antara Keduanya Itu Untuk Mendamaikan Orang Yang Bakalahi Lalu Bermudal Ini Sampai Sampai Mumbujur Kada Percaya Berdustai Itu Pun Dibulihakan Nengalih Tepian Makalah Inilah Lawan Tetangga Tidak Masuk Nengalih Sudah Tuka Rumah Sudah Sakhal Neng Disubarang Rumah Kita Ini Pemuntungan Orangnya Misalnya Kada Kalo Diangkat Lagi Rumah Sudah Ya Nambah Pagar Tinggi Kada Kalo Lagi Sudah Bahwalan Ber Tahun Tahun Sudah Kita Misalnya Sebelah Sini Kadama Antari Bila Bersin Kadama Menyaruhani Bicara Sampai Ada Kadang Kadang Karena Biasanya Minjam Sinduk Minjam Piring Makan Makan Kita Hual Ini Banyak Bisi Piring Banyak Isi Bahan Panci Tapi Kita Berhualan Itu Tadi Tidak Menyiwa Lain Maka Bertulisan Di Sinduk 500 Sebut Bertulisan Di Panci 10.000 Bisa Kalimani Menyiwa Padahal Di Rumah Pian Ada Bisa Isi Alat Macam Musuh Kita Sampit Dunia Berhualan Batat Tanggaan Jangan Sampai Kemudian Atau Nabi Kita Berdusta Bagi Istrinya Karena Satu Menyukakan Supaya Senang Menggumbal Menggumbal Bini Sampai Sampai Bungas 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 Sudah Di Dunia Sampai Tak Lebih Bungas 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 Terakhir Terakhir Antah Nyawara Lagi Bini Seorang Tertinggal Cuma Si Bini Sampai Bungas Bungas Lagi Siapa Lagi Siapa Lagi Aku Banyak Yang Dihulu Cuma Lain Perai Dapat Iqam Nejar Padahal Misalnya Banyak Bungas Lain Bungas Itu Boleh Lagi Lagi Bini Bemas Kadang Kadang Mas Kisah 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 Mulai Jam 12 Tadi Nambah Di Dapur Lagi Berdiam Coba Rasanya Sekalinya Kedinya Man Lalu Mas 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 Kambar Atau Mantah Di Dalam Sedang Gak Nyaman Benar Mas Kami Lagi Menyenangkan Pahala Misalnya Jadi Ada Di Zaman Nabi Bahari Ada Sahabat Nabi Ini Yang Berdusta Dibulihakan Zaman Nabi Ada Ibn Rawah Itu Penyair Ibn Rawah Ini Kan Bininya Penyemburuan Penyairkan Misalnya Bini Pian Maksudnya Bini Kita Misalnya Nah Ada Sahabat Nabi Dan Di Zaman Nabi Itu Zaman Nabi Itu Hambah Sahaya Budak Boleh Jangan Dikawin Dikawin Jatah Seorang Perang Kalau Orang Perang Bahari Itu Buah Bini Buah Anak Jadi Supaya Bersemangat Perang Ayo Mbak Banya Serang Pas Kalah Juga Misalnya Pertama Tawanan Bisa Dibunuh Nangka Dua Jadi Hamba Sahaya Nangka Tiga Biserita Busi Nah Bila Sudah Karena Bagian Kita Setiap Hari Misalnya Karnanya Panglima Perang Dapat Lima Binian Maka India Barata Orang Bini Seorang Nantaka Dalam Hidungnya Budak Nih Hamba Sahaya Puas Puas Tapi Si Binian Ini Ambil Bini Bini Sesuruhan Di rumah Bila Saranjang Ketauan Jadi Ayo Aja Bisa 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 Disiap Bisa Dikamar Bini Lalu Menanggaran Bule Bule Bile 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 Hamba Saya Sudah Kayak Bini Kita Sudah Tangah Malam Bangun Kunci B Kunci Pribadi Menyalongkar Di sebelah Masuk Boleh Nambini Bangun Melihat Satu selimut Betisnya Belapis Dua Langsung Nambini Kedepur Ambil Pisau Nambi Melihat Berbunyi Langsung Runcat Keranjang Asal Keranjang Nambini Nambini Datang ke kamar Nambini Kamar Nambini Kamar Hamba Sahaya Mana Orangnya Laki Laki Mana Jadi Siap Penhatan Pian Hamba Mataku Ini Tajam 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 Nambini Lihat Tadi Ada Tadi Orangnya Tidak 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 kudus tak harus naik karena tahu aku ada aku bapak-bapak aku mulai sini aku jenang bini melihat aku harpin ke data-data nah jenang-jenang lagi bujuran ayo kenapa anda supaya aku nih percaya supaya ikan percalon aku jadi jenang bini becah Quran sebab orang Juno pukar beli becah Quran Hai kurang Juno pukar beli becah kurang harus coba jenang bini becah Quran mumpian bujur-bujur guding disini kadang kemana-mana karena mendetangi tadi becah Quran bila pian kawani becah Quran berarti aku percaya aja jenang bini nang lagi nih tukang syair Hai tuang syair sayolah barangnya sini apakah dibaca misalnya nanti izabanukum tumbusan fatam baluha ila pulkan nisir aja misalnya le wajabal badanukum singkalan auqaturan patazhabu ila faurutan Alhamdulillah jenang bini percaya ya aku ha ini baca syair cuma apakah syairnya hadir tahu cuma baca syair yang laki cuma lagamnya lugatnya pas kayak Quran Nabi ini kada hafal Quran kok ada tahu di Quran semua ngaji di jualan ya Alhamdulillah jenang aku percaya lawan pian tapi aku jenang bini hampir kadaku mendustakan mataku tadi tuh mataku ini ke suasalah Bang cuma karena pian sudah membaca Quran ayah gue ringan bulan bahasa ya dapat semalaman ya lah beberapa kali berdusta tadi tuh lalu siang harinya takut tenang laki nih ngarang orang beritupin sahabat Nabi ini mau ngarang menggabungi dosa asasalah tulah merasa ya berdusa merasa salah nih aku bertakun halawan Nabi ya Rasulullah malam tadi ulun akan dapat ada bintung tahu ikulupin bintung untuk kayak orangnya ini kisahkan dulu mba nuai berdusta ulung mengaji padahal maca syairan jadi jenabi kita senyum sampai gigi Nabi kelihatan ketawa Nabi nih ada menyalahkan hijau bisa situlah jenama hahaha kira-kira telah kaitu kira-kira Tuhan bisa banar dikemeninan tadi disalahkan Nabi kenapa ya tadi tuang artinya penting banar di dalam rumah tangga itulah hatinya munka waktu mesra terus walaupun sambil berdusta sedikit keten dan dan boleh dibulihkan untuk pertama berdusta untuk menghibur untuk maambunginya nina panggarannya untuk nama panggarannya tadi menggomba tadi nih lawan manya nangangkan Hai bila nukar baju nih tanggalan sudah najen orang pulakan kaki mulan sudah ayo wakain namun ada duitnya pilihan tak hari ini hari kena aja akhir tahun ini ke tahun muda-mudahan hari ini juga bang eh punya ada duit kena aja kita jadi kita eh jadi kita mau ada duit ini boleh begantung kaya tetap mau ada duit ya Allah namun kade duitnya enang seharganya nang dikandakinya tuh jadi jangan bebinan misalnya napa ngaranya telah laki ulon pandustan ya menapik sakot aja nanya yang nang dibulihkan itu tuh mahibur tadi tenang menyenangkan bini tadi gitu kalau besi lah kita berdusta misalnya kewajiban kita lawan bini nih kada tagawi berdusta kita misalnya baris habis di rumah ya Allah segalanya Bapak ada berduit harus menukarkan nukar baris anak bayar SPP kamu udah nukar keperluan-keperluan di rumah nih karena keperluan kita makan minum nih kita harus ada kita harus ada duit dan memang ada duitnya cuman laki nih Bapak ada berduit harus nah itu kadang boleh berdusta karena itu itu kadang menyenangkan menyakiti karena menyenangkan nanti boleh akan dan itu nah ke luar kota terus pada ke Jakarta nah sampai minggu ke Jakarta aja maaf Pak pen urusan bisnis aja nah pak bujur kadang itu misalnya tuh nah amun misalnya ternyata setelah nang bini kadang percaya misalnya didetanginya menyakiti ujungnya maka itu jadul lama tetap diharamkan berdusta tadi itu ayahnya sekadar-kadar aja kita telah karena hukum asal berdusta itu haram habis misalnya misalnya berarti boleh berdusta leger alhamdulillah ujungnya berdusta terus pengrajin Hai nah jadi untuk menyenangkan aja telah habis masalah itu kemudian dan setengah daripadanya daripada hak-hak kita lawan tetangga lawan orang-orang muslim nila bahwa menutup akan segala aurat orang muslim yakni menutup akan segala kejahatan orang muslim yakni apabila engkau lihat akan seorang yang muslim berbuat kejahatan atau ada aib di dalamnya maka sayogianya engkau menyambunyikan jangan dikisahkan cukup kita jendang tahu itu maksudnya kita melihat orang asal ujar ulama kita ya orang nanginya inyak besambunyi juga pegawai maksiatnya nih Hai yalang kadernya di misalnya di rumah nyanyi minuman atau napakan misalnya kita tetangga nih melihat nih mungkawah kita cukup kita aja menasih hatinya jangan dikisah-kisahkan asal orang ini pertama inyak sudah besambunyi sudah yang kedua inyak ketidak menjahirkan atau tidak nampaknya kita telah memasuhurakan kemaksiatannya amuninya seorang nang berkisah-kisah berbangga-bangga inyak itu kita boleh kita lakurakan itu kita boleh kita nampaknya sudah salah sudah berkisah-kisah orang pulang kita sebagai nangkawannya kita sebagai tetangganya ini pada kita sudah menyambunyikan sudah cuma gaya banar orang tadi nih dah kita itu boleh kita sampai akan maka sayogianya engkau sembunyikannya sembunyi menyembunyikannya maka jangan dikhabarkan kepada seorang karena sabda Nabi SAW ada padidatnya kita menutupi aib orang nih lah ada kelebihannya ujar Rasulullah man satara ala muslimin satarahullahu ta'ala fi dunia wal akhirah barang siapa menutup akan kejahatan orang muslim niscaya menutup oleh Allah ta'ala akan kejahatannya di dunia dan di dalam akhirat nah ini cukup sudah kita satu hadis ini kan dalil kita gesan kita nih supaya kadang mengisahkan keaiban orang cukup sudah munhandak aib seorang tak tutupi tutupi aib orang juga munhandak dunia akhirat nih kita Allah tutupi bah Tuhan ini kan munjakannya Tuhan maungkayakan aib kita nih lah kamaluan kita nih banyak banar tuh ya sudah yang paling tahu bini kita nah itu dulu memang paling tahu aibnya ya Allah sana kita nah benar ulang basur bah namun bini nah itu aja misalnya tuh ya Allah punya handak mau kan aib hap pian kan kayak itu juga bina buku-bina baga-baga mis macam-macam kah punya anak mengeluarkan ah laki kau tuh udah malam Jumat uman kayak singa aja ah keluar akannya uman kayak singa curang deganya mudahnya tuh jakanya anak mengeluarkan cuma Allah tutupi Alhamdulillah kita bisa bini bini nangka-nangka itu kan Tuhan menutup jakanya kita nih lah katujuh mengalauk maaipakan orang aruh enggak ada bini anak tuh mengisahkan kena siapa mengisahkan aja aku sudah bersama-sama eh tanya anak kita nah mengisahkan kemana-mana kanya berkisah bahabah tuh jadi rumah bersalwa simpak warah tahulah aja umay curang maka baga misal di luar-warai baga misal periksa di dalamnya parah itu ya siapa mengisahkan anak kenapa ya mungkin kenapa maka ke aib kita keluar antarus seorang jua tunah ketujuh maaipakan orang seorang jua ketujuh orang sudah bertutup-tutupan dengarlah habarlah dan dengarlah habarlah aja tapi itu dia masih tuh sampai gua seduniaan tahuan orang beratan nah nangka itu telah jadi kita mungkin kita nih lah pindah kelihatan orang aib seorang seorang sudah rahasia sudah ini ini apa makanan aja mungkin kita nama ketujuh maaipakan orang ini jernabina barang siapa menutup akan kejahatan orang muslim asal orang itu inyak ada bertampai niscaya menutup oleh Allah ta'ala akan kejahatannya di dalam dunia dan di dalam akhirat kurang makan ngalih itulah makan belum puasa ya warung warung nah seorang guru lewat ya seorang wajin gini ya langsung kehamburan bakso nah jadi kita sudah buliknya jangan jalan situ lagi lewat jalan lain sebetul dalam hukum pikir itu kita memang kalau kita melihat kemungkaran itu telah minimal minimal kita itu masa muha dulu walaikum terus akan terus akan terus akan jangan ada apa-apa aja ini kita berusaha dalam pikir tapi dalam ilmu tersawuf kita diam aja sudah jangan dikisahkan kini nya supan kini amunnya supan ya amunnya supan nih kita kini karena menyupankan orang itu dalam hadis yang lain bila kita nilai menyupankan orang Allah akan ulahkan perbuatan sehingga kita supan juga sebelum kita meninggal dunia ini kita akan merasakan kayak apa malunya dimaluakan orang nah itu pandangan jadi kita mau dengan dalil ini cukup banyak air kita ini di dunia nilai banyak mulai kita lagi halus sampai gendal banyak benar di dunia disimpan ya kan Tuhan di akhirat kita aman sudah banyak kaya Tuhan aku menyambat hajumah situ bahari dalam dunia nah orangnya kan bisa mengaluhkan aib orang jadi aman jadi Tuhan menyembunyikan bila Tuhan menyembunyikan maka di akhirat itu kita seduniaan mendengar seduniaan mulai daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pengumuman pengumuman Tuhan ini pengumuman malaikat si anu bin seno telah ini 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 ya kenapa maka Tuhan mengumumahkan itu karena kita di dalam dunia pengumuman tak harus juga katujuh maipul ampun orang dikaluarakan katujuh maalihat kamaluan orang itu ya dan hadis dalam dan lagi sabda Nabi SAW layarul mu'minu min akhihi auratan payastura payasturaha alaihi illa dahhalal jannah tiada melihat oleh seorang yang mu'min daripada saudaranya yang mu'min akan kejahatan maka menutupi ia akan diatasnya melainkan masuk ia ke dalam surga ini kadibah sesaratan lagi sudah tadi kelebihannya mun kita menutupi Allah tutupi dunia akhirat hadisnya ini mun kita melihat keaiban saudara kita nih lalu ditutupinya inyak ada hakun inyak supan nih dahhalal janah janah itu ya masuk surga ya neng siapa khatim al-asam itulah baylanja di warung ya Allah tegimbelan di binian sekalinya binian nih tak kantut umat sekali di higya ustadz sekalinya ustadzullah muabang supan di depan guru makantut padahal ya mungkin karena sengaja di binian tadi nih ngalihkan mencari bintu makantut Hai ngelak biarinya di taksi itulah di kita di mobil nih diparutnya udah akunnya namun udah hendak tahu ya kau ini jadi ini yang tadi itu ya adalah sabahnya perpapak-perpapak aja Hai jadi anak juga perp ya tapi juga juga beti tiga seperenakan pengantutan aja jadi wadahin amparan tatak pada degasawadai sudah berubah sudah kucing mengungsi langsung pengantutan di sini kurangnya bungas banar nah rapi pakaian sekalirat jadi jadah laki aku jalan bisa jepang lebih nyeguh bungas juga cuma menyebabkan tutumah ya bilang nanggulet keluar di burit-burit kayak pampan dena kayak tupang sama aja bisa jenang kayak itu iyalahnya jorun tadi itu amun nang kita nih lah Mun Allah anak maipah kan ada itu nambah kisah tunang laki kan ngebinikah kisah kisah sekalinya nah jadi si khatim ala sami tadi mau lalu Hai apa ngara anak ada lima ilain bertakun hukum karena bertakun hukum lawan si din nih nah halnya tak kantut ulangi bang jisih pertanyaan ikan tadi itu mbak kantut nih padahal bau-bau-banar bau-nya ya kalau cuma ujian yang Tuhan guru ulangi pang lagi kenapa tadi naik kemana tadi tanyakan Alhamdulillah berarti guru nih kan mendengar aku bakanto tadi nyaringnya aku bertakun sini bertakun pulang ulangi pang potanya nikam tadi itu berarti aku bakanto tadi nyaring aku bertakun pada bakanto berarti sini tadi tahunnya Alhamdulillah ampih abang muha namun kita mendengar Astaghfirullah wah ini bakanto kalau ada tulis upan-banar bau-bau-banan ikan itu kita itu nang aib nyata-nyata dahulu ya Nah jadi bila kita nilai melihat aib orang nih jangan dikisahkan orang inyapun kadang mengisahkan juga dimudali kena ansha Allah kena jatuhan nilai ujian Nabi ila dakhal al-jannah masuk surga orang jadi judul sebagian ulama bila Nabi menyebabkan masuk surga nyata masuk surga sudah nyata sudah bebelikannya maupun muha lapahnya bila kita melihat aib orang lalu kita kisahkan macam-macam bebelikannya dahalan 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 masuk naraka walaupun Nabi kada mengisahkan sini sebab kita bebelikannya nangka itu kita habisakan dikit lagi dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu assalam ya masyarakat aman nabi lisanihi walam yadholil iman wafiqalbihi la tagtabul muslimin wala tatabi awratihi mpa inna manitaba awrat akhir muslim yatabi illahu awratahu wa mayatabila awratahu yafdahu walaukan api jaufi baiti Hai segala orang yang percaya dengan lidahnya pada hati-hati ada masuk iman itu di dalam hatinya Nina Bima nasihati orang-orang nang hatinya orang muna pengarangnya orang munafik nilai nang diluarnya beiman tapi kadang masuk iman ke dalam hatinya kisahnya aja sebab nang biasanya nangka tujuh manu ini orang nah itu bahari di zaman Nabi orang nangka tujuh ma'i pakan orang nih orang munafik monwah ini karena kalau lagi sudah orang Islam nang wujudnya kita juga ya makanya jalan nang kita bahari itulah bila orang nang badut-boh nabi nabi hati belajarannya cium lejana bau napan nih bau napan nih jadi juru sahabat kalian tahu bau haruk benar tuh bau orang sebelah sana tuh nah itu orang sebelah satu ketujuh menggibah orang ketujuh menyebati orang sampai bau mulutnya sampai kasih nih bau nah munwah ini kan dari gila bau sudah karena kebanyakan sudah kebanyakan orang kayak itu haji berataan gawian menggibah tubang sudah berdusta ini jadi kita nih berdiam jika orang ada kadang-kadang kita nilai masuk ke kampung orang sekampungan begaduun ayam ras kurungan 1000 besi 1000 1000 jadi pas pengantinan mengulah tindang makanan dihiga kurungan ayam tadi tuh ada kita orang kota kasih tuh jadi kita kenapa nah bau ada orang kampung situ nah dihiga orang prak-prak dihira ayam makan lainnya masih matahannya buah empian aja kami bisa jenang ini sudah jalan mulah tindang makanan dihiga kurungan ayam misalnya kan mungkin ada aja kadang-kadang kita mau hadir orang pengantin kayak itu telah orang desa kayak itu berdataan sekampungan sudah dimana mandak lagi tapi orang situ biasa aja kadang-kadang muntahnya kita nang sekali datang muntah nah itu dari zaman Nabi Bahari wah ini kenapa maka kita kadang muntah lagi sudah karena sama aja berdataan sudah iya juga dari atas-atasan sampai kebawahan uang lebih aja sehingga kadang-kadang bau lagi bukan kadang bau kadang lagi sudah sama berkeciuman sudah nah di zaman Nabi kelihatan benar Eja Nabi kita orang nang percaya lidahnya padahal tidak masuk iman di dalam hatinya jangan kalian kamu mengupat jangan mengupat akan manusia jangan kamu sekalian memariksakan segala kejahatan mereka itu jangan jadi Yesus ya bahasa kita bahasa Arabnya tuh bahasa kitanya itulah tukang kontrol tukang nah apa Tunggitihi Yesus tuang cari kesalahan orang jangan dan segala aib mereka dah karena bahwasanya barang siapa memariksakan kejahatan saudara yang muslim ketujuh mencari-barang mencari-cari janggu kalau ada air pura kalau ada mau mariksakan apa-apa ada sini ya takun-takun lain misalnya sehingga di warung setengah jam mencacarin kesalahan orang aja biasanya tahu-tahu haban tukang warung pang setengah warung ini kan orang berlain berganti berkisah jadi itu orangnya uiaka 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 tuh sama aja berdosa juga tuh kadang-kadang kita ngalih kalau orang belanja belanja berapa nih sabun jangan aja manusia dengan lah habar aja nang belanja ini berkisah tukang warung kena pulang sekonya tukang warung berkisah pulang sehingga situ informasinya berataan situ nah jadi padahal kita nih anda kan dilayani tidak berkisah tarus orangnya kadang dilayani kadang ditukari barang kita jadi kita uh ya kacil uh ya kapa uh ya kacil 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 berdosa juga berdosa juga berdosa juga itu jadi kita lebih baik kita mengambil HP kita bunyiakan di ala ramisa orang aja terlalu halo enggak 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 boleh kaya anu maaf benar tuh apa berang pandir tarusin katakwa direm-rem misalnya kata kau maka mengisan orang tarus misalnya nah daripada kita berdusama berdusama ini mendengarkan aib orang tadi itu nah jadi ujar Tuhan nih lah ujar Nabi ini karena barang siapa memeriksa akan kejahatan saudara yang muslim mencari akan aib saudara yang muslim itu niscaya memeriksa Allah Ta'ala akan kejahatannya dan barang siapa diperiksa oleh Allah Ta'ala jadi Tuhan cari-cari juga Tuhan periksa juga di ngalihi dihisapnya amun Tuhan ini lama meriksa kejahatan kita maka yaitu menyatakan Allah Ta'ala kejahatannya itu kepada orang banyak dan jikalau ada ia di dalam rongga rumahnya sekalipun jadi walaupunnya maksiat di dalam kamar dibuncu kamar orang kadang melihat Tuhan keluar akan mungkin juga di dunia di akhir-akhir apakah dimanakah kelihatannya mudah aja tersambat eh Astagfirullah nanti keluar seorang aibnya misalnya padahanya nih berbuat maksiat di dalam kamar surangan pulang tapi karena gawian kita ketujuh meneliti memariksa kesalahan orang kelihatan orang juga Tuhan yang ampun-anone mengeluarkan tadi itu padahal dikita-kita nih aku nih rahasia sudah siapa mengisahkan nih timbul orang tahuan berada Tuhan mengisahkan dia sudah kenapa maka Tuhan mengisahkan seorang juapang juga ketujuh mama riksa kesalahan orang kemudian lagi-lagi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu umati mu'afa illal mujahirin wa innam minal mujaharati warati ayya'mal rajulu su'asiran summa yukbiru bihi segala umatku dapat dimaafkan dosanya aja Nabi dosa ini Tuhan memafi dimafi Tuhan aja melainkan orang yang mujahirin apakah orang mujahirin ya yaitu orang yang mengerjakan dosa dengan tarang-tarangan dan termasuk dalam kiraan orang yang mujahirin yaitu yaitu bahwa seseorang laki-laki berbuat akan kejahatan yang tersembunyi kemudian mengkabarkan ia akan kejahatannya itu kepada manusia nah ini ujian Nabi kita nih lah setiap umatku tuh dimafi aja kesalahannya ada harapan kita dimafi Allah di istighfar wujud-wujud dimafi Allah ta'ala kecuali orang yang mujahirin orang mujahirin ini ujar ulama kita yaitu Tuhan sudah menyambunyiakan kesalahannya sekali ini seorang yang mengisahkan ini seorang yang mengisahkan kesalahannya padahal di waktu malam orang keadaan yang tahunya sehanya siangnya berkisah dengan lah habar lama tadi lah ya kenapa ada yang murang hilangkan kalau lejar iya siapa malingnya aku tahulah aja iya kayak orang keadaan tahunya timbul orang tahuan gara-gara sidin yang berkisah seorang kadang-kadang orang orang jaga utupin orang yang mahir berbuat dosa tuh amun kesalahannya nih orang ada tahu tuh ada gaul lagi masih nggak dikisahkannya hanya puas orang tahu ini tuh hebat orang tahu ini tuh baku aja mau lebih bahari surat kacau tangkap polisi lagi ngomong jawianku ini-ini aja sampai kisah seorang ini aja Tuhan yang mendengar kisah itu jadi saksi lawan dosa kita di hari kiamat ya kayaknya kita kadang-kadang kisah tuh kalau kita menangis istighfar lawan Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang tahu juga kalau jatuhan ada yang tahunya jurnuh merahsia dah aku maafi tapi mau sudah tahu kayak apa aku membela ikan kini hari kiamat ku maafi aja Tuhan eh Jatuhan di maafi lainnya makanya ini-ini-ini berkisah nah mengisah jadi berkisah itu tuh jangan jadi maksiat itu jangan dikisahkan Hai beri ya Allah kisahnya kalau misalnya lagi belum kawin nih ya Lohan Azhar nah ya ngerenang bujangan ya kalau kemana-mana kamu anak-urang nah jalan-jalan kini lewat sekalor sudah nang-sudah nang rumbungan dimanakah kegenangan ano pantai jodoh yang dari tahulah kawannya ya Tuhan ada wisis itu seorangnya dua ikung binian aja ya kau orangtian gak ya bahari aku situ tuh anu ini jadi nang-kabari itu yang dikisahkan lagi sudah ya Allah ada aja kita nih dosa berataan ya nang-nang anak muda yang namanya gaul bahari imba sudah nang anu hajibnya nama alim orangnya munda hari baharnya sama aja gue udah sedia udah jangan lagi dikisahkan bila ya kita mengisahkan kena catatan tuh ada tahapus kecuali kita jadi etibar halawan anaka lawan kawan bujur-bujur kawan misalnya jangan kayak abah ikam nabarang-nabarang bapian ya ikam dupang abah hari Hai yang kayak tujuak aja ini nah jadi kita ikam jangan lagi ini nah jadi boleh kita nang itu supaya jadi nang jadi jadi apa jadi gambaran nah tapi kalau kita nang mengisahkan kata-kata kepentingan maka kita kainak ada di maafi Allah subhanahu wa ta'ala terakhir hadis Nabi manis tamak habara kaum min wahum lahu karihon subapi uzun hil anaku yaum al-qiyamu barang siapa mendengarkan akan pengkabaran kaum padahal mereka itu benci baginya kita nih ketujuh mendengarkan bahkan kisah orang sedang misalnya kampung kita disinilah ada kejadian misalnya kalau ada orang lewat kurang luar nih dikitar kampungan lanibaratan kita jadi kampungnya jenang tahu jangan disebarkan keluar jangan dikisahkan kita hajini aib tahulah sekalinya adenang mandangan rakan kisahkan jenang lain kisah nang kita nang kita nang tadi nang rahasia tadi itulah nang orang nih katu ikut jerung jangan dikisahkan kerebuli siapapun kalau dikisahkan ada nang membucurakan misalnya niscaya dituangi di dalam dua talingannya dengan timah yang dihancurkan pada hari kiamat nanti nang mengisahkan tadi tuh itu kena pejangan nih talingannya dibuati Tuhan timah nang panas hangit adinya kenapa yuk masuk naraka orang ini karena kadang mungkin di dalam surga dituangi timah kesalahannya kenapa katuju mengisahkan orang tuh ada katuju dikisahkan ya lu menunisat lah dia menjadi kita-kita aja lah berdua lah eh hanya si Anu tahu Firman tahu seberatahan bujur kau setelah bujur kayak ini-ini nah siapa menyambat nih nangka itu telah ringan hajapinah nyata tapi orang ada ke tujuh dikisahkan jangan dikisahkan ke lain aja sudah kainah hukumannya aja Tuhan dituangi di talingannya timah nang panas kita harus timah nangka panas korek palingnya aja itulah buat disabarataan jangan dicucuk-cucuk ujur-ujur kesakitan banar kita atau napaka lilin aja titisakannya nyata sakit nah artinya orang ini akan disiksa oleh Allah dalam neraka setelah habis dosanya kalau memang ada harapan mau surga Tuhan buat ke dalam surjumat dibuat di talingan nyelontimah dahulu kemudian kainah Insyaallah diantaranya lagi kainah Insyaallah lah ada waini kainah itu nah setengah daripadanya ada nangcangan kajam sudah nanya iya ampihan juga ya sudah jadi diantaranya lagi napaya memelihara di diri pada segala tempat ketika lakuan yang ditumahkan jangan kita berdiam di tempat orang tuh sehuzan berdiam misalnya contoh disini terakhirnya lah ano ketujuh lewat jalan betuan situ tuh ketujuh lewat jalan situ mahantas tarus lalu ada yang nama lihat menyambet nih bah itu juga win ke situ tarus ya itu orang ada salah menyambet tadi tuh seorang juga pengatuh jalan situ juga empat man mawarong luas itu nah aku juga menjeblay katanya mengumpatkan dadaan kuara disitu ya nampak mau jalan disitu tarus kalian ada ya akan dadaan sedin berendak dihige rumah orang Bapak jadi gerumput manakah nah misalnya tuh itu kita ngelangnya adalah berdiam di tempat tuh mahanurang itu jangan kayak itu jenis kainan kita kita bisa akan di minggu akan datang Insyaallah mudah-mudahan sehat panjang umur beradaan mudah-mudahan kita ini istikamah terus-menerusnya rasa kita nih mau kalau sampai israk tiap-anik kita dalam jahadis nabi napa ya siapa nang sampai yang soba jamaah sampai yang apa israk ditulis Tuhan mbah haji yang sempurna 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 pahalanya jadi musim-musim kopit nah ini kita banyakin nangka ini aja sudah yang orang-orang kata-kata bahagia ini kita pahalanya Insyaallah kena melihat di hari kiamat pada ta'an mudah-mudahan kita diterima Allah segala amal ibadah kita panjang umur dosa-dosa diampuni Allah ta'ana razaki dimudahkan Allah ta'ala anak-anak kita yang saleh-salehah dan mudah-mudahan seandainya memang jatuh murhabis husnul khatimah matiba iman makasih surga tiga di isyaf amin amin ya rabbal alamin istauh suwakum sembahyang israk dua terima kasih terima kasih